Oke kawan, kita lagi di atas genteng Lumayan tinggi Kita akan membersihkan saringan air Ini setiap empat hari sekali harus dibersihkan Soalnya kalau enggak nanti akan lama-lama akan mampet airnya Jadi keluarnya makin kecil Nah ini, ini toren pertama Jadi toren sini, masuk ke Kesini Ini Nah ini saringan airnya Jadi dari sini Masuk air ke Ini polaannya Masuk ke atas Baru di sari Di sini ini dalamnya ada pasir Yang khusus Buat nyaring air Nanti keluar lewat sini Baru Nanti masuk ke Penemangan air yang bersih Yang bersihnya Nah ini Ini di atas genteng guys Oke Kita mulai Menyaring Kita tutup dulu Yang mau masuk ke Saringan air bersihnya Kita tutup dulu Yang Air dari atas Baru kita buka Air yang dari bawah Supaya airnya Ke atas Dan Mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di Sini Yang tadinya Disaring Nah Oke Kita buka Sekarang Kita buka Kan airnya Oke Kita lihat Airnya Ini dari 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 Karyani Keluar Mulai keluar Itu Pendapan-pendapan Lumpurnya Mulai keluar Bayangkan Jangan Dunsirnya Dari Mulai keluar Seperti Air Gule Air Air Kolak Nah Ini Caranya Nanti ini kita Biarkan Biarkan selama Kurang lebih 30 menit Supaya bersih Dan Dilihat Pemandangan Dari Atas Matahari Mulai Terbenang Terakhir Nah Airnya Sudah Mulai Bersih Mulai Putih ini menandakan pasir yang di dalam sini sudah mulai bersih kotorannya udah pada keluar tinggal nunggu berapa menit lagi agar keluar semua hendapan-hendapan lumpurnya yang kuning itu jat kapur jadi ini akan terlalu banyak jat kapur atau jat besi oke setelah air sudah bersih kita akan balikan lagi seperti semula seperti tadinya agar air tersering kembali kita tutup air yang mau masuk lewat bawah terus kita buka air yang dari atas setelah itu kita tutup keran ini yang pembuangan ini supaya air masuk ke dalam tabung ini sekarang air sudah masuk 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 sini dan siap dihalirkan ke eh dihalirkan ke penampungan rototoran penampungan yang dua ini tapi kita lihat dulu airnya udah bersih apa belum ya kita lihat dulu yang bawah kita buka airnya sudah bersih airnya sudah bersih sudah bening sudah bening mari kita tutup setelah ini kita tutup setelah ini terus kita alirkan ke torrent kita buka yang ke torrent nah ini mulai masuk torrent yang itu selesai kawan oke ya begitulah ya ya itu tadi caranya membersihkan eh saringan air yang seperti ini agar selalu air selalu yang kita pakai itu selalunya bersih dan airnya selalu tersaring dengan bagus oke kawan itu saja sampai ketemu lagi terima kasih